Intro Halo guys, welcome to back my youtube channel Terima kasih sudah mengunjungi channel rahasia natural Oke teman-teman, jadi di video kali ini Aku mau membahas tentang review penggunaan produk Laneik Jica Sleeping Mask Laneik Jica Sleeping Mask ini diperkaya dengan kandungan bahan-bahan alami Yaitu antara lain, sea butter, squalene oil, panthenol, dan gliserine Yang mana memang bahan-bahan tersebut sangat efektif untuk memberi kelembaban pada kulit Tapi ada satu bahan keunggulan yang digunakan oleh Laneik Jica Sleeping Mask ini Yaitu adalah forest yeast Jadi cicanya dikembangkan dan dimiliki amura pasifik atau forest yeast Sebesar 111,9% Lebih efektif dalam merawat kulit dibanding ekstrak centella asiatica Jadi produk ini cocok banget untuk yang memiliki kulit kering, sensitif, dan iritasi Laneik Jica Sleeping Mask ini mengklaim bahwa Krimnya atau sleeping masknya ini dapat memperkuat skin barrier Dan yang kedua, dapat merawat kulit rusak saat kita tidur semalaman dengan kelembaban intensif Yang ketiga, memberi kelembaban dan perawatan ekstra Yang keempat, mengurangi iritasi kulit Kemudian langsung aja, manfaat dari penggunaan si Laneik Jica Sleeping Mask ini Jadi ini berdasarkan review para reviewers di Indonesia Kebanyakan yang sudah menggunakan ini, mereka akan mereview sebagai berikut Yaitu bisa dapat meredakan jerawat dan beruntusan Kemudian mengurangi kemerahan saat breakout Kemudian sangat-sangat melembabkan Jadi nilai pelembabnya itu plus-plus-plus gitu Kemudian membuat kulit halus dan kenyal Dapat mencerahkan wajah Juga dapat memberi sensasi dingin yang menenangkan Jadi itu adalah kesimpulan dari para reviewers di Indonesia Untuk di aku sendiri, aku menggunakannya itu untuk meredakan saat aku terkena jerawat Jadi kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku akan menggunakan si sleeping mask Cica ini Jadi emang benar-benar dia itu menenangkan kulit yang iritasi seperti iritasi jerawat Jadi kalau misalnya lagi jerawatan, aku pakai itu Emang sih besoknya gak langsung kempes gitu aja Tapi setidaknya itu dia kulitnya jadi lebih lembab Karena biasanya kalau jerawatan itu kan kulitnya kering ya teman-teman Jadi kalau di aku begitu pakai ini Kulit itu bisa terasa jadi lembab saat pagi harinya Dan kemudian kurang lebih saat 3 hari Kemudian hampir 3 hari sampai 1 minggu itu baru jerawatnya agak kempes Nah jadi itu yang review jujur dari aku sih Kita lihat tekstur gelnya ya teman-teman Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan review dari si produknya Jadi Lanai Cica Sleeping Mask ini tersedia dalam versi full size Atau yang versi besarnya Dan yang aku pegang ini adalah versi mini size-nya atau travel size Jadi isi yang dari travel size itu 10 mili Pas banget dan cocok banget buat kalian yang baru mau mencoba produk ini Jadi supaya gak begitu menguras kantong ya teman-teman Untuk Lanai Cica Sleeping Mask ukuran travel size seperti ini Dibanderol dengan harga kurang lebih 30-40 ribu rupiah Dan kalian bisa dapatkan produk ini di link yang aku kasih di description box ya teman-teman Kemudian Cica Sleeping Mask ini dikemas dalam warna hijau Jadi kemasannya hijau ini membuat Cica itu terlihat lebih segar Dan pastinya hijau itu identik dengan Apa kalau saya bilang itu seperti tea tree Dan bawahnya itu ada masa expirednya Jadi masa expirednya itu adalah 3 tahun setelah produk dibuka Ini lebih kental dan warnanya lebih putih Dan juga wanginya Wanginya itu sejuk banget Pokoknya bener-bener menenangkan Untuk krimnya seperti biasa lah ya Krimnya putih Cuma dia agak kental tuh Kalian bisa lihat Kalau di jari itu dia gak langsung jatuh ya Gak langsung merosot kayak si pendahulunya Kita akan lihat Oleskan di jari ini Mengkilapnya ini bukan mengkilap karena berminyak ya Tapi mengkilapnya itu karena dia itu Bener-bener kayak mengunci kelembaban kulit Supaya gak kembali mengering lagi Jadi bener-bener bagus banget Efeknya lembab banget ini Lembabnya itu gak lengket Nah Jadi gak lengket sama sekali Bener-bener enak saat dipakai Oke teman-teman Jadi itu dia video review dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Juga selamat membeli ya Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya Dengan tips-tips menarik lainnya Assalamualaikum